Pemirsa kepolisian Resort Magelang Kota mengamankan 800 liter lebih minuman keras atau miras jenis ciu yang dipasok dari Sukoharjo dan rencananya akan diedarkan pada bulan Ramadan ini. Dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 3 orang warga Magelang bernama GP 33 tahun, ATP 28 tahun, dan REH 44 tahun. Ketiga orang penjual ciu tersebut merupakan warga Rejawinangun Selatan Magelang dan diringkus di tempat yang berbeda. Dari tangan para tersangga, polisi mendapati sebanyak 844,3 liter miras yang dikemas dalam wadah berbeda untuk dijual ke masyarakat. Ketiganya merupakan jaringan pengedar minuman keras di Kota Magelang yang terkoneksi dengan bandar besar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oleh pelaku, setiap 1 liter dibeli Rp15.000 dan kemudian dijual lagi dengan harga Rp20.000 per liter di bulan Ramadan ini. Dan kemarin kita juga telah menahan 2 orang. Ini kita menangkap 2 orang pelaku, AK 17 tahun. Belum. Kalian lah. Dan di sini, di rumah GP ini, didapati sebanyak 74 botol kemasan ukuran 1 liter, sehingga jumlahnya 74 liter, 64 botol kemasan ukuran 1,5 liter, 7 jirigen yang masing-masing jirigen berisi 30 liter, dan 1 buah gentong plastik penuh kurang lebih 50 liter. Sehingga di rumah GP didapati sebanyak 523 liter. Dan total daripada tangkapan dari seluruhnya adalah sebanyak 844,3 liter. Dan di sini pasal yang dipersangkakan kepada para tersangkai yaitu ini adalah tindak pidana ringan dan dikenakan adalah Perda Kota Magelang, di mana pasal 27 Juno 23. Ketiga pelaku dikenakan Perda Kota Magelang Nobor 10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan ancaman 3 bulan penjara atau denda paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Dian Setiawan, Temanggung TV Terima kasih. Terima kasih.